...penerapan protokol kesehatan. Selain memeriksa suhu tubuh murid yang datang, pihak sekolah juga melakukan pemeriksaan ke setiap ruangan kelas, memastikan agar peserta didik dan guru menggunakan masker saat proses belajar-mengajar berlangsung. Setelah beberapa kali mengalami penundaan untuk memulai kembali proses belajar-mengajar tatap muka, Pemko Payakumbu melalui Dinas Pendidikan memulai belajar di sekolah hari ini. Hari pertama pelaksanaan belajar tatap muka tersebut, pihak sekolah mengetatkan pelaksanaan protokol kesehatan, sehingga tidak terjadinya penambahan kasus baru positif COVID-19. Selain melakukan pemeriksaan terhadap murid yang datang, petugas sekolah juga mengingatkan untuk mencuci tangan. Bahkan pihak sekolah juga melakukan pemeriksaan keseluruhan ruangan kelas untuk memastikan agar setiap murid dan guru yang datang menggunakan masker. Menurut kepala sekolah, pihak ayah juga menyediakan sejumlah tempat cuci tangan yang mudah diakses oleh murid dan guru, sehingga sekolah berjalan dengan baik dan protokol kesehatan tetap diterapkan. Proses belajar hari pertama ini hanya dilangsungkan selama beberapa jam. Murid yang datang juga diwajibkan untuk membawa makanan, sehingga tidak ada aktivitas lain di luar ruangan. Sementara jumlah murid yang mengikuti proses belajar tetap muka hanya setengah dari jumlah murid dari biasanya. Pihak sekolah juga berharap peserta didik dan orang tua di rumah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga aktivitas belajar bisa kembali dilaksanakan secara normal sepenuhnya. Dari Kota Payokumbu, Edward TVRI Sumatera Barat melaporkan.